Setelah diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka, kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Renning, akhirnya ditahan. Stefanus dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni diduga sengaja menghalang-halangi proses penyidikan. Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, Stefanus Roy Renning, diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait kasus korupsi Lukas NMB. Setelah diperiksa selama beberapa jam, penyidik KPK akhirnya menahan Stefanus Roy Renning selama 20 hari ke depan. Sebelumnya kepada pers, Stefanus Roy mengaku terkejut dengan kasus yang menimpanya. Ia mengaku tidak melakukan perintangan penyidikan terhadap kliennya Lukas NMB. Kuasa hukum Lukas NMB tersebut diduga mengarahkan kliennya agar tidak bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK.